Idealnya kan partai itu menghitung kepentingannya berdasarkan ideologi, apa bedanya partai satu sama lain? Secara ideologi nggak jelasin, nasionalis, islamis, apa bedanya? Pertanyaan simpel, ini misalnya kalau harus menyebut merek, kalau PDIP yang menang dengan PKB yang menang, kira-kira beda negeri ini apa? Tidak ada yang bisa menjelaskan, tidak ada bedanya, bahkan simpel aja, Kalau kemarin Prabowo, bukan Jokowi yang menang, negeri ini akan jadi apa? Tidak mudah menjelaskan, ada bedanya mungkin, tapi kita tidak mudah membaikkan, beda dengan di Amerika Tapi sebentar mas, mungkin ini agak sedikit memotong juga, saya malah teringat kepada Gus Dur dan apa yang dilakukan Gus Dur ketika Gus Dur menjadi presiden Apakah sebenarnya contoh ketika Gus Dur mengangkat menteri yang saat itu mungkin ya, Misalkan Gus Dur banyak mengangkat tokoh-tokoh baru yang dari luar yang sama sekali out of nothing di partai Ya mungkin ada orang-orang partai juga, tapi kan kadang, tapi ada juga yang wajah-wajah baru Saat itu benar-benar, siapa nih diangkat sama Gus Dur, malah sebenarnya posisi presiden fungsinya malah bisa yang seperti itu ya Ya, Mahfud MD misalnya, sangat muda out itu, umurnya 41 beberapa tahun itu Ufafifah juga kayaknya Ya, Ufafifah umurnya 30-an Yang orang sebenarnya tidak terlalu mengenal di publik sebagai politisi Pak Mahfud itu orang-orang sebagai ahli hukum Di UI, tiba-tiba jadi menteri petani Nah, esensinya sistem presidensial sebenarnya presiden punya keluasan penuh untuk menunjuk menteri-menterinya Oh, idealnya begitu Dari resource apapun maksudnya, dari sipil maupun orang aktivis, orang jalanan kek atau apaan Ya, kalau menurut dia itu bisa membantu, membantu apa namanya, dia mencapai kepentingan-kepentingannya Karena itu seringkali, memang ada kejutan-kejutan kecil dalam sistem presidensial Kecuali kalau memang di declare sejak awal, kalau saya menang ini menteri-menteri saya Ya, tapi kebanyakan kan tidak selalu disampaikan oleh Pekarikat Presiden Nah, apalagi Gus Dur itu sebenarnya satu masa transisi saja Ya, transisi dari sistem otoriter ke sistem yang lebih demokratis Transisi dari sistem lama yang dalam Undang-Undang Dasar 45 versi sebelum amandemen itu Presiden itu dipilih oleh MPR, menjadi Presiden dipilih oleh RIR Gus Dur masih dipilih oleh MPR, tapi Gus Dur sudah mulai kehilangan Gus Dur itu adalah Presiden dalam era yang Presiden tidak lagi bisa mengendalikan MPR Sementara dia tidak punya basis legitimasi dihadapan rakyat Itu beda dengan Soeharto dulu, meskipun dia dipilih oleh MPR Tapi dihadapan MPR dia dikdaya banget Nah, Gus Dur itu berada dalam transisi itu Dia tidak sekuat Soeharto, tapi dia juga tidak punya basis legitimasi real di rakyat Karena dia dipilih oleh MPR Jadi karena itu gampang dijatuhkan Di masa itu tidak hanya Gus Dur yang dijatuhkan, beberapa kepala daerah Aturannya memungkinkan ya bahwa kepala daerah itu dijatuhkan oleh DPR Hanya dengan ditolak laporan pertanggung jawabannya Lalu kemudian berubahlah menjadi sistem seperti sekarang sejak tahun 2004 Yaitu Presiden dipilih oleh rakyat Karena dipilih oleh rakyat, dia tidak bisa dijatuhkan Itu hanya bisa di Rakyat yang memberi mandat, maka mandatnya itu hanya bisa dikembalikan pada akhirnya Gitu lah kira-kira Terima kasih Oke, mungkin cut dulu Biasanya Berapa menit Kayak ini Nantor di Rasul Islam ini dari organisasi yang dihapun Oh gitu Ya Nasionalis Islamis Ya kembali lagi Ya karena tidak panjang-panjang juga Jadi langsung ke yang soal Islamis dan Nasionalis tadi Pertanyaan selanjutnya Tadi Mas Gavar sempat menyinggung tentang Partai-partai yang di Indonesia itu kan Mungkin idealnya mereka lahir dari Basis ideologis Tapi kalau mereka nanti berkuasa bedanya apa coba Ya itu Apakah Kalau dari sejarahnya kan memang dari dulu mungkin kayaknya yang selalu Selalu muncul Yang selalu berkontestasi itu kan Antara Islamis dan Nasionalis Ya dan apakah Sampai ke masa depannya Akan masih awet seperti itu Atau akan ada terobosan baru misalnya Saya rasa semua kemungkinan selalu akan terbuka ya Ke depan mau seperti apa Tapi kita lihat kalau soal Persaingan antar parpol Di Indonesia Itu makin lama makin cenderung Menjauh dari isu-isu ideologis Dan lebih mendekat ke isu-isu Pembilahan sosial dan identitas Ini kurang lebih Tapi sebenarnya punya nuansa yang sama Karena basis sosial itu sebenarnya punya Karakter ideologis yang berbeda Cuma di kita kan tidak dirawat itu Soal ideologinya Misalnya ya Ini partai yang selalu Apa Dominan Dalam kekuatan politik di Indonesia Itu kan sebenarnya kira-kira ada tiga lah Partai yang Islam Lalu partai nasionalis Lalu partai yang tengah-tengah lah Developmentalis lah Kira-kira Golkar dan skoci-skoci nya Tapi Ini kan Makin lama makin tidak ideologis Yang Islam itu Lebih Fokus ke Basis sosialnya saja PKB itu didirikan karena ada bahasa sosial NU PAN itu karena bahasa sosial Muhammadiyah Dan seterusnya PKS karena ada bahasa sosial Gerakan Tarbiyah Tapi ideologi mereka itu tidak betul-betul settle Ketika sampai di partai Sampai di partai itu tidak settle Mungkin di tingkat masyarakat ada ekspresi ideologi Tapi di partai itu tidak settle Atau tidak disettlekan Atau oleh para pengelola partai tidak menjadi Akidah kira-kira ya Akidahnya tidak kepegang Imannya belum dapet Padahal itu penting Meskipun tidak diekspresikan ya Di zaman modern ini memang dimanapun Di negara-negara demokrasi yang sudah maju Kita tidak akan lagi menemukan partai yang rajin banget bicara soal ideologi Atau bikin jargon Atau bikin spanduk Atau bikin tema Kalau kita paling jago itu Kalau dulu itu mana ya Kalau dulu ya Kenceng banget ya Kanan kirinya itu sudah jelas Sudah menjadi darah daging Nah di kita kan belum jelas itu Itu PKS, PDIP, PKB Sebenarnya refleks ideologisnya itu apa sih mereka Ketika nanti sampai di parnemen Atau ketika nanti sampai pada perundang-undangan Seperti apa mereka berposisi Itu gak jelas Paling mereka seringkali bermain jargon Isu-isunya yang dimainkan Karena itu partai akhirnya bertempurnya itu bertempur di ranah-ranah simbolik Atau isu-isunya apa saja yang mau dipertempurkan Misalnya orang PKS rajin banget nih bicara soal Palestina Atau yang PKB Islam Nusantara Gari harga mati Gari harga mati Gari harga mati kan gitu Itu kan eksklusi Versi dari sebenarnya ideologis Adalah bekas-bekas jejak ideologisnya Tapi kan tidak operatable ini Tidak operatable menjadi program Dan disini titik masalahnya di kita Di negara-negara dengan demokrasi yang sudah matang itu Ideologi partai itu sudah operatable ke dalam program Jadi bedanya partai satu sama lain sudah terlihat di programnya Itu clear betul bedanya Misalnya partai buruh dengan partai konservatif Itu punya cara pandang yang sangat berbeda Soal mau berpihak kepada kepentingan Amerika kah Atau kepada Asia kah Dan itu hadir di perdebatan di parlement Betul dan konkret Orang sudah bisa menduga Bisa disaksikan orang Betul disaksikan secara bebas oleh orang Orang juga akhirnya bisa mengukur dari situ Dan bisa menduga Oh iya Kalau misalnya di parlement sudah lebih dominan partai liberal Resto arahnya pasti akan begini Orang di Australia misalnya Saya pernah tinggal beberapa tahun di Australia Itu tahu betul Oh kalau sudah partai buruh yang menang Wah udah begitulah gitu ya Pajak akan naik Pajak akan naik Tapi fasilitas publik akan membaik Karena Kenapa pajak naik? Karena pemerintah kan perlu uang lebih banyak Untuk menyiapkan fasilitas publik Itu orientasinya memang begitu Partai buruh Ke kiri gitu ya Dan kirinya itu bukan di Jarban Tapi sudah tindakan Tapi kalau partai liberal yang menang Pajak akan turun Tapi pelayanan publik akan Tidak sebaik kalau itu dikeluarkan Tinggal memilih yang mana Begitu partai liberal menang Mereka tahu bisa ganti Handphone Karena pajak mungkin akan turun Penghasilan mereka lebih tinggi Kira-kira begitulah Ya Nah di kita Rakyat itu tidak Memiliki kemewahan itu Tidak memiliki kemewahan Untuk membedakan partai satu dengan yang lain Sehingga Yang namanya perbedaan antara kelompok nasionalis Dengan kelompok Islam Itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan programatika apapun Tidak muncul dalam program yang diperjuangkan Misalnya kalau partai yang nasionalis menang Apa tak efeknya buat kita Misalnya apakah kebebasan berekspresi akan lebih dijamin Atau misalnya kalau partai Islam yang menang Apakah biaya naik haji makin murah Ya komplit konkret aja Rakyat tidak bisa menemukan jawabannya Toh kalau kelompok nasionalis yang senang berkuasa Sweeping buku juga terjadi Sweeping buku juga masih Lah itu Kita kan mengira oh ini kebebasan ekspresi akan lebih bagus Kita juga ternyata Sweeping juga masih Ham tetap masih dilanggar Malah sekarang prioritasnya Tidak masuk ya kayaknya Tidak masuk Pembinaan SDM itu mungkin ham akan sedikit Dikesampingkan Tapi kita lihatlah kalau soal itu Poin saya adalah Yang namanya persaingan antara Islam Dan nasionalis Hijau dan merah Itu sebenarnya adalah persaingan basis sosial Pertempuran basis sosial Ketimbang pertempuran ideologi dan programatika kekuatan politik Ini hanya soal Cara orang merapatkan barisan Lalu Mendefinisikan lawan Nah ini kan soal identitas aja Untuk memudahkan kerumunan yang banyak ini Didefinisikan Maka orang perlu tahu In group dan out groupnya apa Saya kelompok hijau Karena itu saya ngumpulnya dengan orang hijau Kira-kira begitulah Saya kelompok merah Karena itu saya ngumpulnya dengan orang-orang merah Jadi akhirnya begitu-begitu aja Hanya menjadi alasan berkumpul dan pertemanan Tapi soal orientasinya seperti apa Sampai di programnya seperti apa Ya random akhirnya Tergantung rembukan hari ini Dan tergantung yang populer Apalagi ini jaman Jaman medsos Ini kita berada di lab big data Tempat kita bisa menganalisis Trend kesukaan publik terhadap sebuah isu itu seperti apa Maka kekuatan politik Itu makin lama makin tergantung selera publik aja merespon Bukan tergantung ideologi mereka Publik lagi suka apa mereka akan merespon Dan random Sementara publik itu swingnya sangat tinggi sekali Oh iya, sangat tinggi Dan tidak ada patokan buat mereka Milih yang mana Saya beberapa kali menceritakan Kalau di kelas saya memberi gambaran seperti ini Ideologi itu mirip dengan jalur kiri Kalau kita di jalan raya Kenapa jalan raya kita relatif tertib Jawabannya adalah karena kita punya ideologi Yaitu kalau saya naik kendaraan Saya akan di jalur kiri Itu apapun tujuan kita hari itu Apapun mood kita hari itu Suasana hati kayak apa Mendung, hujan, terik Itu kita jalur kiri Itulah ideologi Bayangkan kalau jalan raya kita itu seperti Suasana berpolitik parpol kita yang random Jadi orang tinggal memutuskan harian Ah sesok jalan kanan Besok jalur kiri lah Kemudian gimana kita mendeteksi orang lain Nah gitu kira-kira Jalan raya kita itu mirip jalan raya Tanpa ketentuan jalur kiri jalan kanan Politik kita seperti itu kira-kira Ya oke terima kasih Mas Dabat Mungkin untuk penutup Ada yang mau disampaikan Terutama juga untuk yang netizen-netizen Yang mungkin masih salah persepsi nih Soal koalisi, oposisi dan selamanya Gontok-gontokan terus Ya sebenarnya persepsi netizen itu Sampai taraf tertentu itu dibuat juga oleh pelaku politik saya kira ya Karena itu Saya kira saran yang paling relevan untuk netizen itu adalah Jadilah pemilih yang cerdas Kira-kira begitulah kalau konteksnya pemilu Tapi yang lebih esensial lagi Jangan posisikan kita itu hanya sebagai pemilih Karena kita ini bukan hanya pemilih Tapi kita pemilik negeri ini Jadi jadilah kita demos yang aktif Yang tahu betul bahwa fungsi kita adalah mengawasi pemerintah Karena politik elektoral itu memang tricky ya Bisa mengadu-adu Mengadu-adu cara kita melihat diri sendiri Kita mendukung berlebihan pada orang yang meminta mandat dari kita Yang nantinya kalau sudah dapat mandat Kita juga akan membiayai dia Dari pajak-pajak kita Dan kita berantem untuk dia Nah menurut saya itu harus berhenti Itu harus dihentikan Kedepan kita harus jadi demos Yang tahu betul bahwa negeri ini adalah milik kita Dan kalau kita memilih seseorang kandidat Itu adalah cara kita untuk menentukan siapa yang mau kita beri tugas Sebenarnya ke depan Dengan cara berpikir begitu Maka kita tidak ragu-ragu untuk mengkritik dia Kalau dia sudah memperoleh mandat dari kita Kritik-kritik aja Sekarang kan gara-gara kita hanya menghentikan diri sebagai pemilih Maka setelah pilpres pun masih berantem terus Setelah pilgup masih berantem terus Itu yang harus dihentikan Itu harus dihentikan Begitu pilpres selesai Kewajiban kita sudah selesai juga sebagai pemilih Sudah nyoblos kok kita Selesai Habis itu sudah tinggal dihitung Setelah itu kewajiban yang lain menunggu Yaitu kewajiban sebagai demos tadi Kewajiban sebagai warga negara yang punya tugas mengawasi pemerintah Terima kasih Berarti dengan kata lain kalau bisa saya semburkan Kalau tidak jadi pemilih yang cerdas Berarti kita cuma menjadi angka-angka Angka saja Dihitung Dapat berapa Dan kita cuma beating Jadi statistik saja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih